Halo bosku, balik lagi di channel Garasi Pipe Homes Saya ada di Pondok Indah lagi, area favorit Pondok Indah, Jakarta Selatan Satu rumah di dalam komplek, kawasan elit Rumah-rumah Sultan, dekat dengan Bukit Golub Ada satu rumah yang sangat nyaman, dihuk, luasnya hampir seribu meter Langsung aja yuk Hari ini saya akan ditemani dua teman saya Udah lama juga nih gak ketemu mereka, ketemunya langsung disini Assalamualaikum bradar Wih, Walaikumsah, asik banget Garasi Pipe Homes Kalau Raden apa? Raden Homes Raden Homes Property Ini Dodi Halo, gue Dodi dari Raden Homes Gue? Dan gue Aldo dari Raden Homes Property Mereka dari Raden Homes Property Ya Nanti ada Instagramnya, kita munculin disini Terus Youtubenya juga Siap Dodi Aldo Siap Sengaja nih gue kesini Iya dong Katanya kan ini mau dijual Betul Dan ini kita nungguin garasi Vefom untuk hostur rumah ini 6 bulan Wah Nah jadi memang ini mau dijual Ya Dijual Dan kebetulan memang owner ini Nyaman banget sebetulnya rumah ini Oh nyaman ya Tapi memang harus ada kebutuhan lain dan harus dilepas Oh gitu Tapi Dilepasnya dengan harga yang wow pokoknya Oh harganya bagus Harganya ekonomis tapi rumahnya wow Oh iya iya Luas tanahnya berapa nih? Luas tanah ini 914 Oh 914 Dengan luas bangunan 700 Oh luas bangunannya 700 700 Kamarnya berapa dong? Kamarnya itu ada di atas ada 4 kamar Dan di bawah ada 1 kamar Oh iya betul Mantap ya Jadi untuk kamar utama itu ada di atas Oh kamar utama di atas Kamar di bawah ada? Ada Ada 1 kamar juga Dan disini ada swimming poolnya yang kayak di resort nih Keren Wah Jadi merasa di resort Ini juga kayak di resort juga ya depannya ya Kondisinya lagi panas banget kan Asri Kondisinya lagi panas banget hari ini Tapi adem banget Asri banget Makanya walaupun panas lu nyantai disini Kondisinya lagi Agin juga adem ya Iya iya Karena aku udah pake sunblock tadi Aku udah pake sunblock ya Tenang Kenapa nanya gak akan luntur Kalau panas-panas Kecuali gua Retak Nah ini mau dijual berapa nih? Ya ini mau dijual dengan angka 52M 52 miliar Nego lah ya Nego dong tentunya Jadi luas tanahnya tadi berapa deh? Luas tanah 914 dengan luas bangunan 700 700 700 Hook ini ya? Di Hook Betul Jalan Raya ya Jalan Raya Deket sama JIS Bukit Golub deket Deket kali Main Golub dari sini Driving Golub juga Enak banget ya Dan ini juga One Gate System Ya One Gate System Betul 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 Jarang ada di Pondok Indah tuh yang One Gate System Betul Gak banyak ya Gak banyak ya Rumah-rumahnya juga tadi gua masuk kesini juga Mewah-mewah Pasti ditanya dong tadi sama security nya Pasti ditanya Tanya security nya mau kemana? Mau ke rumah Dodi Wih dong Wih dong Ini dok Waduh mungkin Ini garden nya lumayan luas nih Garasi pipe pun mesti dijelasin nih Iya ini garden nya lumayan luas Nah Tapi bila mana nanti Calon buyer ini mau beli rumah ini Ini bisa dibuka Dari Jalan Raya Oh bisa Pasti bisa dibuka Jadi untuk acara-acara gitu bisa ya Bisa ya Ini mau dibikin 2 gerbang Ini bisa Bisa Tapi saat ini dibikin 1 gerbang Satu gerbang Nah gitu Oke Ini sampai sini Dad ya Sampai sini Terus ya Nah betul Mantap sih Berarti kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja ya Oke boleh Nah ini Di depan sini udah keliatan sih ya Maksudnya mewahnya itu udah dapet Fondasinya ya Ya Ditambah Yang bikin uniknya lagi Ini kayak dikasih batu-batu Batu alam Bener Kayaknya jenis Paras Jogja nih Betul Jadi seolah-olah estetiknya dapet Dapet Oke kita masuk aja yuk Boleh 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 Ini area depannya ya Enak banget sih ya Nah ini juga pintunya pake jati Jadi solid banget Solid ya Udah kayu jati ya Kayu jati ya Betul yuk Oke Assalamualaikum Bosku Ini adalah ruang tamunya Karena kita bertiga Jadi lebih enak mungkin kita gantian Betul ya Mungkin Dodi aja nih yang bisa jelasin Aldo sama gue Ke dalam dulu ya Nah ini untuk ruang tamunya Memang owner sudah desainnya seperti ini Ini keren banget sih Udah di custom Untuk kabinet-kabinetnya ini Nah kebetulan Karena memang rumah ini semi furnis Jadi nanti ada beberapa yang memang ditinggal disini Gitu Dan ini kalo saya rasa sih udah cukup banget luas ya Dan asik banget kalo tamu udah main-main kesini tuh pasti betah juga gitu loh Jangan kondisi kayak gini adem apa segala macem oke lah Oke Kita lanjut ke ruangan berikut lah Nah Sekarang ketemu saya nih Nih Disini Saya akan ngejelasin Ini sebelum kita masuk ke area belakangnya Kedai kitchennya Nah disini udah ada rak-rak mewah nih Untuk tempat pajangan-pajangan foto Foto keluarga Piala Atau apapun itulah Itu bisa dipasang disini Nah disini ada bagian folder room juga Sebelah sini Nah ini dia folder roomnya Nah sekarang dari folder room Kita langsung lari kesini Nah ini top kabinetnya Ini sudah memakai Udah memakai marmer Dan ini sudah dilapisi dengan batu alami Jadi udah keren banget pokoknya Udah keren banget rumah ini Ini udah top the best Untuk para sultan-sultan yang ingin membeli di rumah pondok indah Ini udah sangat-sangat mewah banget Dan humi banget Selain rumah ini nyaman Tertata rapih Bersih Dan semua barang-barangnya mewah semua Ini kan memang posisinya lagi ditempatin Sama pemiliknya Jadi masih sangat-sangat tertata rapih dan nyaman Nah kalau kita kesini Ini dry kitchennya nih Nah ini dry kitchennya juga sangat-sangat rapih disini Susunannya semuanya Pokoknya sangat-sangat nyaman banget buat keluarga Dan sangat-sangat luas intunya Kan Nah bisa dilihat Dari sininya ini Nah ini udah lapisan nih Kitchennya ini udah ada Ini kayu jati kalau gak salah nih ya Nah ini cukup luas Area masaknya disini Dry kitchen disini Nah dari sini Kita bisa langsung ke dalam Nah kalau dari sini Kita bisa ke dalam sini Ini tembusannya langsung ke garasi Nah Oke Kita lihat sini Nah ini garasinya Nah ini garasi ini Bisa muat dua mobil besar Dan di luarnya lagi itu Carpotnya bisa ada mobil Jadi aman semuanya Oke Oke yuk Kita langsung ke sini lagi Nah sekarang dari dry kitchen ini Kita langsung ke sini Ini adalah meja makan keluarga Yang sangat nyaman Dilapisin dengan lampu-lampu Wah lampu-lampu mewah Lampu-lampu indah Jadi buat makan keluarga Buat makan malam Makan siang Nah ini ada disini Oke Nah sebelum kita ke berikutnya Disana ada temen gua nih Dari garasi pevom oke Kita lanjut kesana Halo bosku Enak banget ini Ini ruang utama Ruang keluarga yang nyantai ini Asik ya Boit ya Void Ini area void Double high ceiling Kumpul-kumpul bersama keluarga tercinta Rumahnya sih Nyaman banget sih Rumah mewah banyak Tapi rumah nyaman tuh Pastinya Enggak banyak Carang ada ya Enggak selamanya rumah mewah nyaman Tapi kalau udah rumah nyaman Ya udah pasti nyaman Hahaha Ya Bang Dedy ya Bukan begitu kan Ini ada lampu gantung yang klasik Ya udah pas lah penempatannya ya Seperti ini kondisinya saat ini Karena rumah masih dihuni bosku ya Oke disini ada Ini buat bukan meja biliar yang beneran lah ya Buat mainan aja Ini dibawah tangga Ini masih bisa dimanfaatin untuk Mungkin barang-barang atau apa aja lah ya Nah disini ada terlihat piano Sebetulnya disini juga piano masih bagus ya Di area tangga Oke disini buat dipungsikan untuk sepatu-sepatu Nah disini ini ada satu kamar tidur Kamar tidur tamu ukurannya besar Sudah lengkap End suite bathroom sudah ada kamar mandiknya Dari ruang keluarga Ruang TV yang sangat nyaman Area dalam kita langsung ke area semi outdoornya Ini terasnya enak banget Tring Sudah ada Aldo Tring Sudah ada Dedy Wah luar biasa Enak ya? Enak nyaman banget disini Enak itu bukan cuma disini Di dalam enak Di luar enak Semuanya Apalagi kalau sudah menjelang sore Wess Memang sih sebetulnya pantus sih Si owner ini bikin konsep kayak resort kayak gini Jadi semua ruangan tuh enak Karena Biasanya keluarga besar juga butuh nih Tempat-tempat Yang buat kumpul banyak orang ya Tempat-tempat nyaman Tempat nyaman Nah ini juga ada treadmill bosku Jadi kayaknya cocok ya buat olahraga juga disini ya Cocok iya buat olahraga pagi sore Mantap Jadi pemanasan dulu mungkin treadmill Habis itu dia langsung nyebur Wuuu Masa suksesnya dapet banget Pokoknya nanti di akhir video kita berenang bertiga Serius Kan ngeliatku Six pack One pack Tapi bener ya Kalau merangnya gede ya Enak pasar ya Kalau merenangnya juga desainnya klasik Ini nih yang dibilang kolam merenang ini gak monoton Gak monoton Iya Gak monoton Karena disini bentuknya bukan cuma kotak doang Ya Ditambah tuh tamannya tuh pas banget ya Iya Gak berlebihan tapi penghijauannya dapet Asik ya Iya diringin dengan tamat-tamat seperti ini tuh sangat-sangat Dan suiming poolnya ini bisa Dan suiming poolnya ini bisa Suiming poolnya ini ada dua Jadi buat anak-anak sama buat dewasa ukurannya Iya bener iya Jadi udah dibatesin Jadi yang punya anak kecil gak khawatir Nanti dia akan tenggelam Jadi memang sudah dibatesin lor Iya Jadi bisa barengan nih Disini buat anak-anaknya Nah disini buat orang dewasanin Oh mungkin ini dulunya bekas kolam koi kali ya Tapi udah gak di ini lagi Jadi ini kalau mau dibikin kolam koi itu masih enak nih Masih bisa disini Atau mau dibikin semi kolam kecil lagi buat yang baby itu bisa banget disini Mungkin bisa bisa Tapi udah cukup lah Iya Oke Kita ke ruangan berikutnya lagi yuk Oke boleh Lu masih betah disini Hah? Masih betah gue Gue pengen cari dulu nih menikmati Menikmati udara dan keindahan kolam ini Karena sih hampir 1000 meter sih ya Oh jadi Kalau dari sini kita Sekilas kayak gak terlalu gede ya Gak terlalu besar Padahal Gak terlalu besar Tadi gue keliling besar banget loh Lumayan Ih lumayan 200 kali 200 kali 200 kali 300 kali ya Oke berarti kita ke ruangan selanjutnya Boleh Ruangan selanjutnya Masih ada surprise satu lagi nih Sini masih ada Lapan basket Lapan basket loh Iya 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 Luan basket ya Pembasket sombong Kita main disini Oh iya Yang dimana Sekarang tuh lagi marah banget Pembasket sombong ya Untuk anak-anak muda olahraga Bener Setujuh Bener bener Pembasket sombong kayaknya harus Lihat rumah ini ya Harus Oh owner kayaknya suka kucing juga Ya betul Dia koleksi kucingnya banyak ya Banyak Dan lucu-lucu ya Lucu-lucu banget ya Masya Allah Ini Persia ya Persia Kucing banyaknya kan ya Do Mantep ya Mana nih bola ini Gue gak sabar mau nyoba ini Dodi Aldo Ini basket apa belu tangkis sih Kok kayak kucing ya Ini kayak kucing ya Iya Ya buat Mantep ya Keren sih Nyaman banget Jadi rumah ini Kayaknya cukup Ini ya Jadi fasilitasnya komplit ya Fasilitasnya komplit Taman Area depan Udah serasa resort ya Alamannya luas Alaman luas Terus tadi udah kita Sama-sama liat kolam renang Bener Kolam renang Ada lagi Ada buat Karena Beliau Anak-anaknya Seneng musik Seneng musik Seneng olahraga Olahraga juga Orang tuanya juga Seneng olahraga Luarga sehat Bener Luarga saling mencupor Beli rumah Sama penghuni Yang peduli sama kesehatan Bener Ya gak Mantap Dari tadi pencahayaan di dalem Kayaknya enak banget Bukaannya banyak banget Iya Rumah klasik By the way Ini yang bangun Si Siapa Paramadharma Paramadharma Bosku Bosku rumah ini yang bangun Paramadharma Ya Paramadharma Bisa cek aja Websitenya Itu hasilnya 70% Ponokinda pake jasa beliau Ponokinda ya Ponokinda kebanyakan Paramadharma ya Paramadharma Bagus-bagus Pokoknya Bosku bisa cek ya Paramadharma Itu hasil karyanya luar biasa Betul Dia Apa Untuk ketahanannya ya Terus low maintenance Betul Rumahnya mewah-mewah Ya bener Kalau bangun juga dia Pasti menggunakan material yang Bagus-bagus Bener ya Bener Yang udah top-topnya lah dia Area order yang enak banget ya Betul Jadi sebetulnya Nanti pembeli barunya ini Si buyer-nya ini Itu gak banyak PR Ramah rumah ini Paling kalau dia mau tachep lagi Udah Cuma cacat Cacat-cacat aja Karena tadi kita tunjukin Kondisinya masih bagus banget Bangunannya juga masih kokoh Semuanya masih raffi Nemuin gak tadi retak-retak rambut Gada Sama sekali Bagus Bagus Masih kokoh Cat-catnya masih kualitasnya bagus Oke Uwis Masih soombong ditunggu sama Aldo Kok kaget Gue juga harus buat Gini-gini Oke Masco Sekarang lantai 1 Udah kita lihat semua ya Kita lihat semua Sekarang Kita lanjut ke lantai 2 Oke Masco ke lantai 2 Nanti Amal Doss Amal Doss Oke siap Lanjut yuk kita ke lantai 2 Oh iya coba deh lu lihat deh ini tangganya memang udah didesain kayak rumah-rumah mewah ya bener-bener ditambah ini lantai ini pakai full marmer oh iya semua loh semua ini bosku itu udah pakai full marmer semua jadi memang udah ekecing banget lah rumah ini dan ditambah yuk kita lihat ini railingnya ini pakai besi tempa ya kan oh iya iya dilapisin dengan diperpaduan ini kaya jati ini udah oke banget sih oke bosku yuk lanjut ke atas Oh di bodress ini gua suka nih di bodress ini ada pajangan yang berlafalkan tulisan Masya Allah banget ya keren banget ya pas banget oner taruh disini tuh keren sih aduh matching banget deh yuk mantap keren 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 yuk yuk ini sebelum kita kesana ini gua mau kasih tahu disini tuh ada kamar utama oh iya tapi kita hari ini nggak bisa ya nggak bisa turut masuk ke dalam kamarnya tapi nanti di saat visit ke rumah ini pastinya bisa bener gitu karena memang masih ditempatin jadi privasinya kita jaga iya oke tapi untuk para Sultan nanti yang mau visit rumah ini yang berminat dengan rumah ini oke satu-satu kamar bisa kita masukin pastinya pastinya nah asik banget kan jadi dari atas ini kita dari void nih bisa ngeliat nih keluarga lagi apa di bawah kita bisa pantau-pantau bener-bener bener-bener aduh ini sih rumah bener-bener nyaman banget ya bener nyaman oke tadi disana ada kamar utama dan di sini ada satu lagi kamar anak oh ini kamar anaknya ya perempuan tapi tetap kita belum bisa lihat tapi nanti bisa dilihat semua saat visit iya pokoknya lor pastinya itu untuk lantai atas itu ada empat kamar empat kamar ya sudah dilengkapi dengan bathroom semua oke siap 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 yuk kita maju lagi nah ini akses untuk ke kamar anak yang tadi ada empat kamar itu oh iya 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 khusus juga pasti ini kamar anak cowok Hai nih pecinta ii 불 setan merah sedang merah OK iya 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 kita sekarang ini ada balkon yang langsung viewnya ke Janu Tambahan está E tapi sebelum kita ke balkon, nah ini nih, ini yang gak pernah ada gue liat nih, ini kayak mainan-mainan masa jadul nih, ada robocon bener, ini umur-umuran gue dulu nih, kayak gini nih, robocon, masya Allah eh, asyik banget sih emang nih rumahnya, masya Allah, mantap, mantap yuk kita ke balkon yuk, yuk kita ke balkon nah, ini dia, ini balkon lantai 2, yang dimana, itu viewnya, pemandangannya langsung di jalan raya jalan rayanya, ini sebetulnya masih bisa mundur sih ya tapi memang disini mungkin keamanan buat anak kecil, jadi sehingga dikasih reling gitu tapi seharusnya masih bisa mundur sih oke, memang ini bisa juga lor, ini kan ada space nih ya, untuk cepat berjemur oh, bisa, pagi-pagi kita jemput oke, ini relingnya juga besi tempah ya besi tempah, besi tempah keren ya, oke kita ke ruang berikutnya si bro akmal mana ya dia sayang kalo dia gak ke atas naik kesini, kita ambil liat-liat kesini tadi dia dari abis main basket kecapean kecapean oh, dia kayaknya ngambil minum dia ambil minum, bukannya dia puasa hari ini kan Senin, Kamis dia pastinya puasa tuh masya Allah, emang luar biasa tuh orang oke oke, yuk kita bahas ini lagi yuk ini dia yang belum kita bahas nih oke ini bosku, nah waw ini berarti tadi tembusnya ke, view-nya ke basket tadi ya lapangan basket ya oke 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 nah ini sangat luas sekali, sangat lebar lah ya ini ya oh ini si areanya si mbak nah ini area si mbak nih service area bener-bener jadi kalo buat nyuci-nyuci pakaian, street cast, pasti disini iya nah ini tempat area cuci mbaknya disini space area-nya besar juga disini ya dan ini kalo kita kesana, ini juga pake ini besinya besi tempah semua railingnya oke siap-siap view-nya ini oke juga nih ya disini view-nya basket disana view-nya jalan raya keren pokoknya bosku eh tapi view kamar utama tuh owner bilang view-nya swimming pool oh iya iya jadi sebetulnya semua balkon view-nya enak-enak semua sih bener-bener iya 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 jadi view-nya di mata itu bener-bener ga mati ya ga kosong ada view-nya bener betul yuk ada view-nya semua iya bener lagi kita ke bawah lagi nih ayo kita ke bawah lagi bosku bawah lagi ya kita cari baru akmal oh iya masa dia minum sendiri kita juga kan haus bosku iya 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 aduh mana tuh orang ah ini dia yang kita cari ini bosku waduh kan udah ada lu berdua dia mau jadi bartender disini boleh pesen satu dong siap 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 dong siap kita cheese dulu ya cheers mantap jadi atas udah ya terus kamar-kamar juga udah dimasukin kamar-kamar jadi belum belum bisa tapi tetep artinya kita sudah sounding ke audience semua kalau kamar-kamar bisa di visit ketika nanti udah kalau mau survei kalau berminat tertarik mau lihat di garansi semua bisa dilihat bisa dilihat kenapa belum bisa karena ini masih ada penghuni semua ya masih ada penghuni jadi kita menjaga privasinya kebetulan mereka lagi ada di rumah ada di rumah tapi emang ini rumah nyaman banget sih ya nyaman banget sih dapurnya juga masih oke sih dry kitchen nya klasik iya paramadharma gini detail-detailnya tuh bagus-bagus bagus-bagus ya spot-spotnya ya banget spot-spotnya enak banget aduh betas ini tuh di rumah sih mantap kayaknya kita ke area apalem-apalem lagi ya oke yoi ngete fee nya sui minggu sesuai janji sesuai janji di akhir video kita berenang serius nih oke wow jadi mungkin biar tau nih yang tertarik rumah ini mungkin bisa diulang lagi nih luas tanah berapa oh iya silahkan mas Aldo mas Dodi silahkan duduk iya 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 selesai ya jadi berapa nih berapa nih oke jadi kita reminder lagi bener untuk luas tanahnya itu ada di 914 m2 dan luas bangunannya ada di 700 700 ditambah 5 kamar utamanya itu ada 5 plus 1 kamar mbaknya mbaknya nah tadi garasi itu ada 2 mobil oh garasinya 2 mobil ya 2 mobil oh iya 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 karpotnya bisa 6 ya 6 oh karpot 6 mobil bener ya tapi kalo misalkan itu pun kurang kalo ada acara keluarga nah ini di hook tadi itu di portal jadi artinya oh iya ini di portal ya portal oh bosku jadi ini di portal emang tiap harinya di portal kecuali kalo penghuni rumah ini mau keluar ya izin itu pun izinnya gak mudah ya betul karena untuk keamanan seluruh warga komplek disini kan do ya tapi kalo ada acara boleh ada acara boleh boleh dibuka jadi enak banget ya nah emang kelebihannya itu ya betul karena ini row jalannya lebar kalo ada acara mau undang ratusan mobil juga masih oke karena sampe komplek sana kan bener kan ada acara gak mungkin tiap hari ya betul enak sih jadi harganya berapa dad harganya di 52 miliar dan itu nego ya jadi apa yang dilihat itu gak semuanya dapet ya semi furnace semi semi furnace lagian juga selera ya udah udah agak lama juga takutnya selera kan udah beda betul tapi kalo kualitas bangunan kita udah cek itu bagus karena bisa di cek juga ya siapa yang bangun kan iya 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 paramadharma ini paramadharma sama sekali gak bayar kita sama sekali gak bayar kita kita gak endorse paramadharma ya iya dong jadi boleh lah setelah ini paramadharma usaha terus iya iya tapi memang di itu bangunan top apa khusus untuk pondok indah paling top ya paling top paling banyak dok hampir 70% lah pake jasa beliau betul oke bosku seperti biasa yang belum subscribe ya channel garasi pipe home channel raden house property ya tekan tombol merah like share dan aktifkan loncengnya karena masih banyak video-video kita ya iya kita akan collab lagi video garasi pipe home juga banyak yang belum kita tayangin jadi pantengin terus ikutin terus video-video kita sampai ketemu pada video-video kita berikutnya oke cak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh oke wah sampai ketemu kita ya